Kejaksaan Agung sudah menerima 12 berkas perkara pembunuhan Yosua. Memasuki hari ketujuh, Kejaksaan Agung masih terus meneliti berkas-berkas tersebut. Memasuki hari ketujuh, usai pelimpahan berkas, Jaksa Penuntut Umum masih meneliti kelengkapan berkas perkara, termasuk koordinasi dengan penyidik. Kejaksaan Agung berjanji membatasi pengembalian berkas perkara pembunuhan Yosua dan perintangan penyidikan hanya satu kali. Jika sudah dinyatakan lengkap atau P21, Jaksa Penuntut Umum memiliki waktu tujuh hari untuk melimpahkan berkas perkara ke pengadilan. Ini dilakukan koordinasi. Nah, khusus di perkara yang sangat menarik perhatian masyarakat ini, Pak Jambidum sudah punya komitmen dalam kabar skrim bahwa pengembalian hanya sekali. Artinya apa? Walaupun dana pengembalian sekali tidak lengkap di pertanyaan tadi, maka nanti ada upaya-upaya koordinasi yang tidak bersifat formal. Artinya, perkara ini harus naik. Kita punya komitmen bersama bahwa perkara ini bagaimana cepat sampai ke pengadilan. terima kasih. terima kasih.